Dalam debat kemarin di acara yang diselamat oleh KPUD Saya Merki Lakalena sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Yang juga adalah Ketua Partai Komisi SDT Memastikan rakyat mangalai yang ingin ada distribusi pelayanan kesehatan Di Iteng dan di Reo melalui kandidat rumah sakit pertama Saya pastikan mencetakkan saya di Komisi 9 Kalau tidak dua sekaligus minimal tahun depan saya proses satu janu Jadi saya pastikan bahwa terkait dengan pelayanan kesehatan Yang sudah diusulkan dan didanjikan oleh H2N ini Saya akan perjuangkan untuk menjadi keputusan politik di Jakarta Dan dibuat segera di Indonesia yang dalam dunia Itu janji politik H2N yang telah menjadi janji Dan bagian dari komentar saya untuk saya lakukan nanti di Senayan Nanti bisa dicek, minggu apa, bulan depan atau tahun depan Awal tahun kami sudah mulai proses Saya pastikan nanti dua pemerintah pertama ini Kalau tidak bisa dua-dua salah satu dulu Satu saya proses 2021 Satu saya proses 2022 untuk janji rumah sakit Tidak susah itu Saya tahu anggarannya tersedia Tinggal kalau kita putuskan di mana bisa kita bikin Ya Itu Kalau ini juga saya sebenarnya membuka diri Bagi berbagai hal terkait dengan situasi kita di Makarai Saya telpon bahwa sih Ada dana COVID Saya mau dorong di sini 30 miliar rupiah sekarang Tidak ada respon dari rumah sakit Ya dapat kecilan Makarai Cium dapat 24 M Tidak ada respon Makarai karena tidak ada respon Saya terproposinya Kasih tau kepada rumah sakit Saya butuh Proposinya cepat Tidak ada respon Jadi kehilangan kesempatan Makarai Itu dua juta bisa dipakai Balai City Scan Berbagai penelitian yang bisa dipakai Untuk melayani masyarakat Makarai Nah kalau H2M ini berkacat turpidi Nah kalau Makarai dukung Saya pastikan semua dropping Agar-gabar saya Tidak ada respon Nah itu bukanlah 24 M Karena dia proses Dia ajukan usulnya Kita top 24 Padahal rupakan COVID-19 Nah sementara Usulan dari situ Namaskan Sudah lah Mungkin Mungkin kalau kita panggilan Kita cukup Ya udah Kita suruh Mereka kasih Saya suruh Tidak ada pengatur Oke Loss of opportunity Kehiraan kesempatan Kalau yang jadi Bupati Pak Hini Nabi Kalau yang bisa telefon Kamu-kamu Ya ini kan saya susah Karena Takutnya jadi Jadi urusan politik Makanya saya melalui BOSI Biar Urus dengan rumah sakit Jadi itu saya kira Kaitan dengan rumah sakit Dan juga puskesmasnya Ada juga program puskesmas dari Jakarta Itu adalah Tidak ada semacam perbaikan puskesmas 7-8 miliar rupiah Per puskesmas Maksudnya Tumpah saya dapat kecil Karena Ulan-Ulan Dari sini Lemah Daripada Perpuskesmas itu Bisa kita menaik Alor itu Bupatnya kirim Kepala Bapeda Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax